Di sini juga terkenal dengan adanya ular sakti ya, ular laut yang disucikan. Terima kasih telah menonton! 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 Burau Tanah Lot ini ditutup karena pandemi Corona dan baru-baru ini dibuka kembali dan pengunjungnya masih belum begitu banyak padahal Burau Tanah Lot ini sangat-sangat terkenal sangat-sangat terkenal dan merupakan wisata yang wajib untuk dipunyi oleh teman-teman semua jadi disini kita bisa melihat Burau tempat suci yang berada di atas sekarang dan sudah ada hampir 100 tahun dan Burau ini memang memiliki cerita cerita legenda dimana dibangunnya Burau ini sebagai tempat untuk menjaga kesucian dari laut dan tanah di Bali terima kasih telah menonton! Tidak! 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 di sini juga terkenal dengan adanya ular sakti ya ular laut yang disucikan jadi kita bisa melihat dan memegangnya tapi dengan ada pemandunya jangan sekali-sekali sendirian kalian memegang ular-ular ini karena ular laut ini begitu berbisa ya ini bisa membuat kita nyawa kita melayang jadi ular-ular ular saktiku ada di sana guys disana jadi aku abadi kesana karena takutnya airnya tiba-tiba pasang dan disini masih sepi masih sepi tanah luar ini pernah baru aja buka ya ya mudah-mudahan bakal rame lagi tempat suci eh tempat kerisata ini ya buratan alat ini walaupun di ada di pinggir tebing laut tapi disini sudah ditata dengan baik ada jalan jalan untuk melihat-lihat terus tamannya juga bagus guys banyak pohon-pohon besar disini dan tidak begitu panas juga seperti yang kalau kita pikirkan di tepi pantai itu panas tapi disini enggak banyak sekali pohon-pohon rendang kalau kita berteduk Oh ya itu sudah ada beberapa wisatawan macam negara yang datang guys seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa wisata tanah luar ini lebih terkenal bahkan sampai mendunia jadi rugi banget kok bawa teman-teman semua yang sudah kesini sudah ke Bali tapi tidak mengunjungi wisata tanah luar ini jadi wisata luar ini wajib untuk kita kita kunjungi guys ya nanti kita bakal kesana juga ke sana untuk foto-foto modangannya keren banget tapi yang ini sudah ini sudah haus banget nih pengen belanja terus jadi sebelum masuk di sini kita diwajibkan untuk membayar tiket masuk berapa tiket masuknya tadi nam 38.000 guys 38.000 jadi untuk tiket masuk turis domestik atau wisatawan lokal itu untuk dewasa itu sebesar 20.000 dan anak-anaknya anak-anaknya itu 15.000 dan tiket parkirnya karena kita bawa motor jadi kena tiket parkirnya 3.000 jadi tatanya jadi 38.000 namun untuk wisatawan asik lebih mahal lagi ini dewasanya tuh 30.000 dan eh dewasanya 60.000 dan anak-anaknya 30.000 Wow keren mahal ya jadi buat teman-teman semua yang kangen sama wisata tanah luar ini bisa datang sini untuk melihat keindahan dari tempat suci pura yang berada di atas batuk karang dan terpisah dari daratan pulau Bali wisata ini sangat melegenda guys seperti ini dan sangat terkenal di seluruh dunia tanah luar ini ini adalah wisata wajib yang buat teman-teman semua untuk dikunjungi di sini juga banyak sekali tempat-tempat pura suci yang digunakan oleh warga lokal untuk bersembahyang setiap harinya tempatnya cukup luas dan sudah tertata dengan rapi ada banyak sekali tempat untuk berteduh tempat duduk kalau kalian merasa letih setelah berkeliling di pura-pura tanah luar atau merasa panas kalian bisa duduk seperti yang kita lakukan sekarang nih kita ada gasebo saya gasebo atau tempat untuk berteduh Hai banget bersama selalu partner saya yang kecil ini benang Galang Putra Suriana Galang Putra Suriana Galang Putra Suriana di sini juga banyak sekali sport-spot untuk berfoto dengan latar laut maupun latar-latar kita main topiknya pura tanah luar sendiri baik dari atas bukit atau dekat kita bisa mendekat tapi kita tidak disini kita tidak bisa masuk dalam area pura-pura di sini ya karena timbul tanpa suci jadi kita tidak tidak boleh memasuki area pura kita hanya bisa berfoto dari luar saja oke kita udah geling-geling tadi di tanah laut ini jadi kita mau jalan pulang dulu buat teman-teman semua yang ingin berlibur atau jalan-jalan mau kemana aja bisa datang ke sini tanah laut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati